Hai kawan-kawan Cah Kiyong, masih dengan Mr. Opik di Belajaran Hormatik ya, kali ini kita akan membahas apa itu trapezium ya, trapezium ya, nih disini bisa kalian lihat ada trapezium A, B, C, D ya, A, B sejajar dengan C, D ya, terus ada garis D, E ya, misalkan D, E ya, D, E itu tegak lurus dengan A, B, nah karena tegak lurus maka D, E disebut tinggi trapezium ya, oke sifat-sifat trapezium ya, cuman satu ya, jumlah sudut yang saling berdekatan di antara dua garis yang sejajar adalah 180 derajat, maksudnya apa sih Mr? maksudnya kan ya, karena A, B ya, dengan D, C itu kan apa, sejajar, maka jumlah sudut yang saling berdekatan, maka sudut A dengan sudut D itu maksudnya ya, sudut A dengan sudut D itu apa tadi, ya, jumlahnya 180 derajat, sudut B dengan sudut C juga, sama apa, jumlahnya 180 derajat, dan disini di trapezium ada tiga jenis trapezium yang pertama adalah trapezium sama kaki ya, ini misalkan nih, sama kaki ya, ini bentuknya kayak gini ya, jadi trapezium ya, ada tiga ya, trapezium dibedakan ya, tiga ya, trapezium sama kaki ya, sama kaki ini bisa kalian lihat disini ya, sama kaki, terus ada lagi trapezium apa, siku-siku ya, trapezium siku-siku bentuknya kayak apa Mr? ya, gambarnya kayak gini kalau trapezium siku-siku nih, nah, ya, jadi ada siku-sikunya ya, disini nah, ini siku-siku ya, itu namanya trapezium siku-siku, terus trapezium yang ketiga apa, trapezium sembarang ya, trapezium sembarang sih kayak apa Mr? ya, kayak gini misalkan ya, nah, disini gak terlalu apa, gak terlalu siku-siku ya, terlalu sama kaki ya, ini lebih panjang, ini lebih pendek ya, itu namanya trapezium sembarang ya, oke, sekarang kelilingnya gimana? nah, kelilingnya adalah ya, keliling trapezium adalah jumlah keempat sisi-sisinya ya, jadi AB ya, disini keliling sama dengan AB ya, ditambah AB tambah BC ya, terus ditambah lagi CD ya, CD, terus tambah lagi AD, itu namanya ya, rumus untuk mencari keliling ya jadi, jangan tambahin aja keempat sisinya luasnya, nah, sekarang luasnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi ya, luasnya itu setengah kali ya, ini ada kalinya ya, setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi misalkan nih, ya, disini sisi sejajar mana? sisi sejajar kan AB dengan CD ya, maka setengah dikali dalam burung jumlah, jumlah itu kan ditambah, jadi AB ya, ditambah CD ya, nanti dikali tinggi, tingginya mana? tingginya adalah DE, nah, ini ya, jadi rumus untuk mencari luas adalah setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi oke ya, nanti biar kalian lebih paham, simak di video selanjutnya contoh dari trapezium, oke, belajar matematika asik bersama Mr. Opik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati